Saat Albert Einstein mempublikasikan teori relatifitas khusus pada tahun 1905, para ilmuwan beranggapan bahwa teori ini terlalu aneh dan radikal untuk menjadi kenyataan. Beberapa bertanya, bagaimana bisa dengan teori relatifitas khusus yang menyimpang dari hukum fisika pada saat itu, dia berani menentang teori Isaac Newton, ilmuwan besar yang teorinya terbukti benar selama ratusan tahun. Einstein sendiri sebenarnya juga tidak puas dengan teorinya pada saat itu, karena teori relatifitas hanya berlaku untuk pengamat yang bergerak pada lintasa lurus dengan kecepatan konstan. Suatu ketika, saat Einstein berada di dalam lift, dia merasakan ketika lift bergerak naik, berat badannya seolah-olah bertambah, dan ketika lift bergerak turun, ia merasakan tubuhnya seolah mengambang tanpa beban. Einstein mulai menyadari, bahwa gravitasi dan akselerasi adalah dua hal yang sama. Einstein membayangkan berada di dalam sebuah pesawat ruang angkasa, yang bergerak ke atas dengan percepatan 9,8 meter persekon kuadrat, yang merupakan nilai percepatan gravitasi bumi. Jika di dalam pesawat dia mengarahkan lampu senter ke dinding, maka dapat diasumsikan bahwa berkas cahaya akan berbentuk melengkung, karena gerakan cahaya tegak lurus dengan arah gerak pesawat. Dengan ide ini, seharusnya diperoleh hasil yang sama dengan di permukaan bumi. Tetapi, ketika kita mengarahkan cahaya lampu senter saat berada di bumi, akan diperoleh bahwa cahaya bergerak pada lintasan lurus. Einstein berpikir bahwa ada hal yang keliru, karena, hal ini menyimpang dari prinsip ekvivalensi. Menurut Einstein, lintasan ini sebenarnya melengkung, hanya saja kita tidak dapat menyadarinya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Arthur Eddington pada tahun 1919 terhadap gerhana matahari total, Arthur bersama timnya memperoleh foto gerhana matahari total, dengan beberapa bintang terlihat berada di sebelahnya, di mana bintang-bintang ini berada di posisi yang tidak seharusnya. Menurut letak yang sebenarnya, bintang-bintang seharusnya berada sedikit lebih dekat dengan posisi matahari, dari perspektif ini. Hal ini membuktikan, bahwa teori Einstein mengenai gerak cahaya yang melengkung saat melintasi medan gravitasi terbukti benar. Jika kita tinjau kasus ini, maka berdasarkan hasil eksperimen akan diperoleh bahwa cahaya tidak memiliki masa, sehingga cahaya tidak mungkin tertarik oleh gaya gravitasi. Artinya, kelengkungan lintasan gerak tersebut, bukan karena partikel-partikel cahaya tertarik oleh gaya gravitasi. Selain itu, cahaya selalu menempuh jarak terdekat antara dua buah titik. Dari kedua alasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa matahari melengkungkan ruang waktu, sehingga ruang waktu yang melengkung ini, menyebabkan lintasan yang ditempuh cahaya juga melengkung. Menurut John Weller, seorang fisikawan Amerika Serikat, ruang waktu menentukan gerak materi, dan materi menentukan kelengkungan ruang waktu. Hal yang sama juga dapat diamati pada black hole. Saat seberkas cahaya bintang bergerak ke segala arah, sebagian besar cahaya yang melintasi black hole akan dilengkungkan. Dan seolah-olah tertarik ke dalam event horizon, karena gravitasi yang sangat besar. Sebagian lagi, akan dibelokkan. Sampai pada akhirnya observer akan mengamati objek tersebut, berada di posisi yang tidak seharusnya. Pada tahun 1979, Dennis Walsh bersama timnya, menemukan sebuah objek yang dikenal sebagai Tewin Kuasark atau Kuasark Kembar. Dimana kedua kuasar ini sebenarnya adalah satu kuasar yang sama. Pada saat itu, posisi galaksi YGKOW-G1 berada tepat di antara bumi dan kuasark. Karena masa galaksi YGKOW-G1 yang sangat besar mengakibatkan ruang waktu yang dilalui cahaya menjadi melengkung, kuasark ini muncul sebagai dua buah objek. Fenomena ini dikenal sebagai Gravitational Lensing atau Lensa Gravitasi, yang telah dijelaskan pada tahun 1936 oleh Albert Einstein, sebagai konsekuensi dari teori relatifitas umum. Dari beberapa fenomena ini, kita dapat mengamati lintasan yang dilalui cahaya melengkung. Lalu bagaimana kelengkungan lintasan ini dapat menjelaskan kelengkungan ruang waktu, bagaimana kita melihat waktu dari fenomena ini? Disinilah, kita akan terapkan konsep relatifitas khusus, yang menyatakan bahwa cahaya bergerak dengan kecepatan tetap. Kecepatan cahaya yang merambat di ruang hampa bernilai sama untuk semua kerangka acuan inersia. Jika kita meninjau lintasan cahaya antara dua titik di ruang angkasa, misalnya, titik A dan titik B, dengan jarak S, jika cahaya bergerak dari A ke B, akan membutuhkan waktu sebesar S dibagi C. Tetapi, jika kita meletakkan sebuah benda masif seperti black hole, sehingga lintasan cahaya menjadi melengkung, maka menurut pengamat X yang berada di daerah tanpa gravitasi, cahaya membutuhkan waktu lebih lama untuk menempuh lintasan melengkung itu karena jaraknya menjadi lebih besar. Tetapi, pengamat Y yang berada dalam pengaruh gravitasi black hole, akan merasakan bahwa jarak dan waktu yang dia tempuh adalah sama. Karena, lintasan melengkung itu adalah lintasan terdekat antara titik A dan titik B. Dari sudut pandang pengamat X, waktu yang dirasakan pengamat Y akan melambat. Dan pengamat X melihat pengamat Y bergerak dalam slow motion. Fenomena ini dikenal sebagai dilatasi waktu. Teori ini memiliki banyak kegunaan. Salah satunya adalah untuk mengkalibrasi jam di satelit dengan jam di bumi. Karena waktu berlalu tidak sama pada keduanya. Meskipun teori ini merupakan salah satu pencapaian besar, masih banyak pertanyaan tersisa. Seperti, bagaimana materi melengkungkan ruang waktu? Bagaimana kelengkungan ruang waktu menghasilkan gravitasi? Dan apa yang mendasari hubungan antara materi dan ruang waktu? Terima kasih telah menonton!